. Membahas tentang waktu, waktu tidak jauh-jauh dari jam, hari, bulan, dan tahun. Tetapi mengapa ada 60 menit dalam 1 jam? 1 hari dengan ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. Dan beberapa hari dalam sebulan mulai dari 28, 29, 30, atau 31, ternyata waktu juga sudah ada sejak lama dalam sejarah. Penentuan waktu adalah hasil dari asimiliasi dari berbagai bangsa dan zaman. Awal mula informasi manusia tentang waktu konon berawal dari pemanfaatan Stonehenge di kota Wiltshire, Inggris, yang sudah ada sejak 5.000 tahun lalu. Menurut ahli sejarah, susunan vertikal batu-batu tersebut berfungsi sebagai panduan untuk menentukan waktu pada zaman dahulu. Namun, orang Mesir kuno adalah orang pertama yang membagi hari menjadi 24 jam. Munculnya 12 bintang di malam hari digunakan oleh orang Mesir kuno untuk menentukan jumlah jam. Mereka percaya bahwa ketika bintang tertentu muncul, maka mereka menganggap bahwa 1 jam telah selesai. Walaupun pada siang hari bintang-bintang tidak terlihat, orang-orang Mesir kuno sepakat membagi siang hari tetap menjadi 12 bagian. Karena itu, jumlah jam dalam 1 hari ada 24. Untuk pembagian waktu dalam 1 jam adalah 60 menit, merupakan hasil dari pengaruh kebesaran peradaban tinggi bangsa Babylonia. Mereka menggunakan angka 60 untuk setiap perhitungan. Oleh karena itu, bilangan 60 selalu digunakan untuk menentukan jumlah waktu, seperti 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Metode perhitungan seperti ini disebut juga sebagai seksagesimal. Pada awal sejarah manusia, hari tidak memiliki nama. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak menemukan minggu. Ada terlalu banyak hari dalam sebulan untuk diberi nama sendiri-sendiri pada saat itu, dan satu-satunya pembagian waktu adalah bulan. Namun, ketika manusia pertama kali mulai membangun kota, mereka ingin memiliki hari yang istimewa untuk berdagang, yaitu yang dikenal dengan hari pasar. Hari pasar ini kadang-kadang ditetapkan setiap 10, ke-7, atau ke-5. Akhirnya, orang Babylonia memutuskan bahwa hari pasar harus jatuh pada hari ke-7. Mereka tidak bekerja pada hari ini, tetapi mereka bertemu untuk berdagang dan mengadakan upacara keagamaan. Orang-orang Yahudi mengikutinya contoh mereka, tetapi hari ke-7 digunakan untuk keperluan keagamaan. Maka muncullah hari Minggu, hari di antara hari-hari pasar. Bangsa Yahudi memberi nama untuk masing-masing hari dari ke-7 hari itu, beracuan pada hari Sabbat yang berarti dia berhenti atau hari Sabtu. Misalnya, hari Rabu dinamakan hari ke-4 atau 4 hari setelah hari Sabtu. Ketika orang Mesir kuno memiliki 7 hari seminggu. Hari-hari itu kemudian dinamai matahari dan bulan, serta 5 planet. Bangsa Romawi juga menggunakan nama hari sama dengan yang digunakan orang Mesir kuno, yaitu hari matahari, hari bulan, hari planet Mars, hari planet Merkurius, hari planet Jupiter, hari planet Venus, dan hari planet Saturnus. Namun, penamaan hari yang digunakan saat ini bukanlah berasal dari bangsa Romawi, melainkan dari penamaan bangsa Anglo-Saxon. Sebagian besar hari yang mereka gunakan adalah nama dewa-dewa, yang kurang lebih sama dengan nama dewa pada bangsa Romawi. Seperti hari matahari menjadi Sunandaek atau Sunday atau hari Minggu, hari bulan dinamakan Monandaek, atau Monday atau hari Senin, hari Mars menjadi hari Tiwu, yaitu dewa perang mereka, yang kemudian diejakan menjadi Tiwesdaek, atau Tuesday atau hari Selasa. Nama dewa Woden diberikan menjadi Wednesday atau hari Rabu. Hari Romawi Jupiter, menjadi hari Guntur Dewa Thor, dan ini menjadi Thursday atau hari Kamis. Hari berikutnya dinamakan Frick, yang merupakan istri dewa Odin, dan oleh karena itu saat ini menjadi Friday atau hari Jumat. Hari Saturnus menjadi Saeterbzdaek, terjemahan dari bahasa Romawi, dan kemudian menjadi Saturday atau hari Sabtu. Satu hari biasanya dihitung sebagai jarak antara terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bangsa Romawi menghitungnya dari tengah malam sampai tengah malam, dan kebanyakan bangsa-bangsa modern menggunakan metode ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!